Ya ada berapa sebab ya Mas Gibran mengapa kemudian peti ini marak di Indonesia air-air ini Pertama memang dalam beberapa waktu ini memang harga komoditas mineral dan batubara itu cukup melonjak ya Artinya memang dalam konteks harga komoditas yang tinggi ini sangat menguntungkan Baik yang dilakukan oleh penambang dengan izin ya Kemudian atau juga yang melakukan peti Nah ini apa pun yang pertama Kemudian yang kedua komoditas ini juga mudah dijual Karena memang ada penampung yang mengumpulkan hasil-hasil penambangan tanpa izin ini Kemudian untuk dijual di pasar-pasar yang baik pasar gelap maupun yang resmi ya Dititipkan di perusahaan-perusahaan pemegang IUP atau PKP 2B Kemudian yang ketiga memang dalam konteks penegakan hukum ini ada dilematik nih Antara penegak hukum di satu sisi dengan kemudian masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin Karena memang Mas Gibran kaitan dengan penambangan tanpa izin ini sangat erat Kaitannya dengan kehidupan sosioekonomi Jadi masyarakat penambang itu merupakan masyarakat miskinnya yang hidup di sekitar tambang Yang kemudian yang melakukan kegiatan penambangan itu ya untuk memiliki kebutuhan hidup sehari-hari Nah ini saya kira dalam konteks yang dilematik Karena memang tidak hanya peti ini tidak hanya dilakukan oleh korporasi ya Korporasi misalnya melakukan penambangan tanpa izin di luar wilayah izin sosial pertambangan Misalnya di koridor-koridor atau di WIP orang lain Tapi juga kenyatanya ini dilakukan oleh masyarakat penambang yang sebagian besar adalah masyarakat miskin Dan berdasarkan penelitian Mas Gibran 77% penambang rakyat yang kemudian melakukan peti ini Itu mendapatkan sejahteraan dari penambangan tanpa izin Nah ini saya kira dari penegakan hukum ada dilematik nih Jika mereka ini ditangkap di proses secara hukum pidana ini justru akan mendapatkan dampak yang cukup buruk ya Bagi kehidupan sosioekonomi mereka Tapi di sisi lain ini kalau kemudian dibiarkan saja Ada kerusakan lingkungan Kemudian penelima negara yang berkurang Kemudian bad mining practices Konflik sosial dan lain-lain Begitu Mas Gibran Berarti bisa dikatakan ini mirip Ya bisa dikatakan ini buah simalakama Di satu sisi sebenarnya kalau dari pernyataan Anda Mengatakan ini yang dilakukan oleh warga sekitar yang berada di wilayah pertambangan Tapi kalau memang ini juga dibina atau diberdayakan Ini juga akan menjadi sebuah ya lebih abu-abu atau blur begitu ya Tidak ada kepastian hukum terkait dengan siapa yang melakukan proses penambangan di wilayah pertambangan tentunya Ya betul Mas Jadi sebenarnya di Undang-Undang 4 2009 Undang-Undang Pertambangan ini menurut saya itu sudah diatur bagaimana skema pembinaan dan pengawasan Bahkan di Undang-Undang 3 tahun 2020 sekarang Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan juga diatur Bagaimana sih skema pembinaan masyarakat dalam konteks kegiatan usaha pertambangan Maka dikenalkan instrumen bernama IPR Mas Gibran Ijin pertama rakyat Jadi rakyat di sekitar tambang yang kemudian melakukan penambangan dengan skala kecil Tidak menggunakan alat berat Tidak menggunakan bahan pedag Kemudian melakukan kegiatan penambangan dengan skala yang cukup sederhana Ini ada instrumen bernama Ijin pertama rakyat IPR Nah kewajiban bagi negara dalam hari ini pemerintah daerah Itu menetapkan wilayah pertambangan rakyat Jadi WPRnya ditetapkan Kemudian rakyat ini diberikan IPR Nah tapi memang dalam konteks praktis Ini dikeluarkan juga oleh masyarakat penambang Karena pemrosesan IPR itu juga cukup berbelit-belit Kemudian juga high cost Kemudian juga masyarakat ini kan yang menambang ini kurang edukasi Faktor edukasi masih beran Jadi memang fasilitasi yang penuh dari pemerintah daerah ini cukup penting Agar kemudian penetapan WPR Bila pertama rakyat Yang kemudian diberikan IPR kepada rakyat Melalui kooperasi-kooperasi Melalui perorangan Melalui badan usaha milik desa Ini bagian dari strategi sebenarnya Agar kemudian rakyat ini menambang secara legal Dan mereka justru memberikan penerima negara Karena ketika mereka memiliki izin pertama rakyat Maka ada yang namanya penghutan pertama rakyat Negara kemudian ya mendapat penerimaan dari rakyat melalui iuran Begitu masih beran Oke izin pertambangan rakyat Tapi kalau kita lihat Kita compare sebenarnya Yang dilakukan oleh korporasi besar Dengan yang dilakukan oleh rakyat misalnya Apalagi yang ilegal Yang tidak memiliki izin Termasuk diantaranya penambangan tanpa izin atau peti ini Dampaknya juga ya mirip-mirip lah Kalau mungkin yang dilakukan oleh korporasi Setelah dilakukan proses penambangan Lalu daerah bekas tambang Dilakukan perbaikan atau justru ditimbun Nah kebanyakan kan kerusakan lingkungan juga ini terjadi Akibat penambangan ilegal Banyak galian-galian Yang akhirnya terbentuk Yang ya beberapa informasi terkait Ini juga kan banyak yang memakan korban juga Nah dari kacamata Anda seperti apa? Betul Jadi ada tiga Akibat ketika kemudian penambangan rakyat ini Tidak difasilitasi dalam konteks perizinan Yang pertama adalah kesehatan Kemudian yang kedua keselamatan Dan ketiga lingkungan Jadi kalau kita lihat banyak kemudian masyarakat Penambang itu karena tidak ada Keahliannya dalam menambang secara profesional Akhirnya kemudian ada yang ketimbun Kemudian ada yang menggunakan merkuri Ketika menambang emas Dan ini membahayakan kehidupan mereka Kesehatan mereka dan juga lingkungan Nah skema IPR ini memang Ijin pertama rakyat ini menjadi solusi Agar kemudian aspek ketiga tadi itu bisa dimitigasi Karena memang di undang-undang tiga tahun 2020 Pemerintah daerah itu berkewajiban Untuk bertanggung jawab dalam tiga hal Ketika menerima IPR Yang pertama adalah Menerapkan kaedah teknik pertama Good mining practices Jadi rakyat itu kemudian dibina Untuk menerapkan kaedah pertama yang baik Good mining practices Kemudian yang kedua Kewajiban reklamasi dalam pasca tambang Itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah Jadi rakyat menambang Kemudian good mining practices Dibina Kemudian juga reklamasi pasca tambangnya Itu menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah Di sisi lain Ada hak dari pemerintah daerah Yang ketiga Mendapatkan iuran Peneliman daerah Dari pertama rakyat ini Nah saya kira ini Untuk mencegah juga Terkait bahwa ada Masalah K3 tadi itu Di satu sisi Tapi kemudian rakyat ini Difasilitasi untuk menjadi Penambang-penambang yang Yang sah Nah ini menjadi PR nih Mas Gibran Karena memang Political will dari pemerintah daerah Untuk menetapkan WPR Kemudian memberikan Menerbitkan izin kepada rakyat Ini saya kira menjadi hal yang Utama Ya berarti bisa dikatakan Pemerintah daerah yang kurang tegas Dalam implementasi pengawasan Dan juga Ya Implementasi di lapangannya begitu Sehingga ya terjadilah Peti-peti yang Bertebaran di mana-mana Ya Seringatnya memang PR ini yang gak beban Oleh Sebagian pemerintah daerah Mas Gibran Beda dengan IUP Kalau kemudian ditetapkan Wilayah izin usaha pertambangan IUP itu kan sebagian besar Memang korporasi ya Karena memang Luas wilayahnya besar Investasinya besar Kemudian Pemerintah itu Tidak dibebani Kojip Reklamasi Pasca Tambang Jadi memang Political willnya itu Lebih pada penetapan WIUP Wilayah izin usaha pertambangan Rakyat Nah yang WPR Yang untuk rakyat-rakyat kecil ini Memang ini butuh Evot luar biasa Dari pemerintah daerah Khususnya Dorongan ya Dari pemerintah pusat Agar pemda-pemda itu Segera menetapkan WPR Agar kemudian IPR ini bisa terbit Karena memang Kalau sudah WUP itu memang Menguntungkan Secara ekonomi Apa Mas Gibran Karena ini korporasi PT-PT besar gitu kan Tapi kalau sudah WPR Ini rakyat kecil Yang dianggap merepotkan Nah mindset seperti ini Yang saya kira dalam konteks Apa Dalam konteks konstitusi ekonomi Bahwa sumber daya alam Dikuasa rakyat Untuk sebesar-besar Kemahmu rakyat Khususnya masyarakat lokal Itu kemudian Mensetnya harus diubah Begitu Mas Gibran